Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai ramai didatangi para calon penumpang pada minggu pertama di bulan suci Ramadan. Sebagian besar warga yang mendatangi stasiun ini adalah mereka yang ingin pulang ke kampung halamannya. Menurut Kepala Humas Daob 1 Jakarta, Eva Cairun Nisa, sampai dengan 4 April lalu, 45 persen tiket masa angkutan lebaran periode 22 hingga 30 April mendatang telah terjual. Tanggal keberangkatan yang paling banyak dipilih masyarakat yaitu tanggal 28 hingga 30 April dengan mayoritas tujuan Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Semarang, Purwokerto, Cirebon, dan Bandung. Untuk itu sebagian besar warga terutama kaum urban di Jakarta memilih mudik ke kampung halaman lebih awal karena khawatir akan kehabisan tiket. Selain itu masyarakat juga ingin merasakan berpuasa bersama keluarga tercinta setelah dua tahun tidak merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. Benar dua kali tidak pulang. Sekarang sudah ada kesempatan pulang kita manfaatkan yang sebaiknya kita juga tetap menjaga protokol kesehatan. Ini mau pulang kampung, daerah Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Senang toh, ini anek kesempatan untuk pulang kampung jadi kita harus senang. Emang saya kan dari udah tiga tahun belum pulang mas, saya di pondok. Nah karena dulu kan emang, dulu susah kalau mau naik itu harus apa-apa itu harus banyak syaratnya. Kemudian saya nggak pulang. Terus akhirnya tahun ini saya lebih milih dulu karena emang saya belum pulang udah lama, udah tiga tahun. Karena emang pengen lebih bareng keluarga selama bulan Ramadan. Ya, kini pemerintah telah mengizinkan warga untuk melakukan mudik. Peraturan atau syarat mudik bagi warga pun kini juga dipermudah. Yaitu warga hanya wajib menerima vaksin dua kali atau sudah menerima vaksin booster. Jika warga baru satu kali menerima vaksin, calon penumpang tersebut harus melakukan tes antigen dengan biaya Rp35.000 yang sudah disediakan oleh PT KAI di Stasiun Pasar Senen. Meski demikian fasilitas tes antigen setiap harinya sepi pengunjung. Karena sebagian besar calon penumpang telah menerima vaksin dua dosis atau telah menerima vaksin booster. Ya, harapannya ke depannya semoga lebih baik lagi dan virus-virus yang sekarang cepat hilang. Supaya lebih enak kalau mau bawa pergian kemana-mana, menggambat pulang-pulang kampung atau kemana. Karena ini kita tetap masih ada COVID-19, maka protokol kesehatan tetap kita utamakan. Terima kasih. Masa angkutan lebaran untuk perjalanan kereta api ditetapkan H-10 sampai dengan H-10 lebaran atau mulai dari 22 April sampai dengan 13 Mei 2022. Untuk itu mulai awal April, PT KAI Daup 1 Jakarta mengoperasikan 57 perjalanan kereta per hari dengan kapasitas maksimal 100% atau 33.028 penumpang perharinya. Andrew Pakpahan, Angga Friday Sun, DAE TV